Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Menjelang siap Kembali channel Bangkumis hadir Menjumpai Anda untuk menginformasikan Satu agenda asara Dari STP Kabupaten Pantai Kelang Dimana hari ini di aula Hotel Mujerat Sarita Akan berlangsung Sosialisasi dan pimpinan teknis OSS RWA Dari Hotel Mujerat Sarita Channel Bangkumis mengabarkan Jawa Barat, Jawa Penang Dan mereka Mereka Jauh lebih berpengalaman Dan menawarkan Hal yang menarik Dan kita harus lagi Bertempat di aula Hotel Mujerat Sarita Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandai Kelang Melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan bimbingan teknis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Atau OSS RWA Rabu 12 Oktober 2022 Acara ini dihadiri sejumlah perwakilan Dari sejumlah admin operator Dan staff kecamatan Kabupaten Pandai Kelang Dan serta dinas yang terkait dalam perizinan Usai acara Ida Noviada selaku Kepala Dinas DMPD TSP Kabupaten Pandai Kelang Saat ditemui tim channel Bangkumis Berbagi Ida Noviada mengatakan Terima kasih Saya Ida Kepala DMPD SP Kabupaten Pandai Kelang Saya di Dampingi Sosialis dan Kejabat Kedisional terkait PT SP Dari perizinan Yaitu Pak Erick dan Dari Untuk acara hari ini Ini kan kalian lihat ada beberapa Samad dan beberapa perwakilan ini Dari mana-mana aja Bu Baik Kami DMPD SP hari ini Melaksanakan Sosialisasi dan Bintek Terkait dengan OSS OSS RBA Dimana pesertanya Yang hadir itu adalah Teman-teman dari kecamatan Juga dari OPD teknis Seluruh Di situ adalah OPD yang memberikan rekomendasi Ada BUPR-nya Ada Dinas Palahwisatanya Ada Satpol PP Dan beberapa Dinas yang lain Nah ini kan acara sosialisasi Berarti ada yang perlu disampaikan Kepada para undangan Ini untuk narasumber sendiri Bu Apakah ada dari luar Atau dari mana Kebetulan narasumbernya Dari kami semua Yang pertama itulah Pak Erick Terkait dengan OSS RBA Karena ini sesuai dengan Kebunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Dimana ada Cara pengusulan Atau cara Untuk memperoleh izin Itu ada 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 satu aturan Yang berubah Jadi Semua perlu Memahami ini Apalagi teman-teman Di lapangan Di kecamatan Karena memang Awal itu kan Dari lapangan Dari kecamatan Mereka harus paham dulu Seperti apa sih Supaya nanti Tidak Timbul Permasalahan Kedepannya Seperti itu Apakah memang Ini mengarah Kepada Pandenglang sendiri Yang Kedepankan akan Menjadikan Satu Dari industri Yang memang Nampaknya Perkembang Pesat Agak Seperti itu Ya betul Pak Bang Jadi Kenapa kita Kumpulkan disini Adalah salah satunya Untuk bisa Menarik investasi Untuk datang Di kabupaten Pandenglang Apalagi Di kabupaten Pandenglang ini Sudah ada Lima Kecamatan Yang akan Dijadikan Kawasan Industri Jadi Teman-teman Di lapangan Bisa Bisa terus Melakukan Promosi Seperti itu Termasuk juga Layanan Yang di kami Perizinan Itu kan Sekarang sudah ada MPP nih Itu kan Lebih dipermudah Seperti itu Itu Bang Mungkin ada pesan Karena Pandenglang ini Ada istilah Raja Di atas Raja APH Pemerintah sudah Sangat Welcome Dan terpukul Kepada investor Yang masuk Tapi nampak Di lapangan Kadang-kadang Terjadi Kesek-kesekan Sebenarnya Ada pesan khusus Buat Para lembaga Para media Ya Semua pihak lah Agar investor ini Mau datang Ke Pandenglang Baik Jadi Berharap Kepada Semua Masyarakat Kabupaten Pandenglang Khususnya Di semua Kecamatan Yang kami Undang ini Supaya bisa Melakukan Edukasi Kepada Masyarakat Apa sih Apa sih Sebetulnya Yang diperlukan Lebih Pemerintah Kabupaten Pandenglang Dan Supaya Semuanya Kondusif Karena kan Kalau orang Datang ke sini Belum apa-apa Udah diuyuk-uyuk Istilahnya Akan lebih Bagus Menjadikan PDRB kita Jadi naik Seperti itu Jadi saya mohon dukungannya Dari semua Masyarakat yang di Kabupaten Pandenglang Untuk selalu Menjaga Keamanan Kenyamanan Mereka yang datang Kita untuk Melakukan Investasi Seperti itu Berarti ada tambahan Dari Pak Erif Dari Ibu Oh oke Makasih Ibu Sama-sama Terima kasih Kepada Masyarakat Banyak Saya melalui Bang Kumis Berbagi ini Berterima kasih Karena Bang Kumis Berbagi ini Menjadi corong kami Pemberitaan Pemberitaan Yang Tidak berimbang Tolong bantu Warga netizen Untuk bisa berimbang Tajam boleh Tapi harus berimbang Tabayun Akhirnya Oke Ibu Noon Bang Kumis Berbagi Terima kasih Jadi corong Kami membantu Menjadi masyarakat Salam sehat Waalaikumsalam Makasih loh Bang Jangan lupa Di komen Share dan subscribe Bye Saat teman Hilang kamu Mendengar Suaramu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton